Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik-balik bersama jamaah-balik channel warna ini lagi ada di tol C Sumdawul lagi seperti biasa di simpang cilonya di depan masaknya air trik dan tetap kali ini emang ke cuaca semarang lebih geribis sedikit geribis dan terlihat disini ada penghargaan di rumah tihang-tihang jembatan layangnya itu kalau lintas itu sekarang memang udah dialihkan ya dari kemarin lusa dan untuk di depan sana juga sekarang ada pengecoran untuk biar-biar jalan layangnya dan kebetulan di depan saya juga disana sedang ada penggalian lagi ya untuk melanjutkan underpassnya untuk menyambutkan ke tolnya begitu kawan terlihat juga disana sedang ada pengacoran lagi ya untuk sambungan underpassnya yang mau ke arah tol cilonya nya dan seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya karena jalur sekarang udah dialihkan ke atas underpassnya dan yang dulu itu sekarang udah digali untuk penyambungan jalur underpassnya yang dari tol yang masuk ke dalam underpass yang langsung menuju ke arah tasik garut seperti itu dan untuk kalau lintas sore hari ini cukup padat cukup padat untuk sore hari ini karena sepatang adalah hari dimana orang-orang pulang beraktivitas seperti persia dan sebagainya begitu dan terlihat sini saya juga ada sedikit kesesan untuk mengambil video karena jalanan disini ini cukup ramai dan di depan saya itu itu yang jalannya dulu sekarang udah digali untuk penyambungan nah nanti disana itu buat ikusi tolnya aduh maaf nih kalau misalkan videonya kurang jelas karena saya agak sedikit kesusahan juga disini harusnya saya menembak menerbangkan drone disini cuman saya enggak bawa drone hari ini ya cuaca sedikit pendung jadi kalau hujan enggak panjang juga kalau misalkan saya saya mengadron ya terlihat disini untuk jalan layangnya ya sudah mau menyambung dan telah mau mendekati ke area dekat SMK Bakti Kencana sebentar lagi ya kayaknya nih soalnya mengingat di sini sudah yang ada kelihatan pengacoran yang ada dan box girder yang di ujung sana juga sudah standby ya tinggal untuk menunggu tiduran pemasangan dan nampaknya sekarang lagi fokus dulu ke sebelah sini yang sekarang sedang ada kelihatan pengacoran di dua jalur ya kiri dan kanan seperti itu terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini dukungan kalian ada semangat tapi saya untuk mengambil video lagi dan mengupdate selanjutnya di area tol sisum daung khususnya di simpang gilengi seperti itu kalian dan cuaca sore hari ini cukup gelungnya sekarang Pertama 7 Desember 2020 ini adalah tiang yang untuk penyambungan pokoknya di sambungan jalan layang tol sisum daung ya sepatnya di depan babi kencana celu ini dan truk-truk girder yang disini kemarin standby sekarang udah pada masuk ke dalam lagi tata ya Nah untuk kegiatan di depan FNK babi kencana terlihat sudah ada pemasangan dan kawat-kawat coran kawat-kawat coran nih karena udah mulai masuk ke sini udah berapa hari ya berapa minggu ya saya saya ke sebelah sana tapi sekarang udah dialihkan ke sebelah segini yang biar-segini juga udah nah ini buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe-nya di Udamata blog channel dan di sini masih tetap standby nih penerahan ala dirah timpah badan hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka ini tepatnya di exit underpass jalan Hai Hai ini ini perangkatnya karena iya ini berapa yang bagi yang kalian yang berbaca kalau kita menjadikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terpantau disini masih ada kegiatan juga ya untuk pengencuran di malam hari ini selamat menikmati jangan lupa ketemu lagi di video berikutnya di hijau motocross channel yang belum subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati